Biasanya anak-anak aku jadi ya, maksudnya kayak anak-anak yang berperan Ya tapi menurut aku sih aku udah mulai Berperan sebagai anak aku tuh lucu-lucu banget Terus apa ya? Biasanya udah mulai paham Ya sedikit banyak aku belajar sih Dari sinekron ini juga aku belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun kalian berada di sini Bersama kami yang dimana setiap harinya kami akan menayangkan info-info terbaru Dan menarik seputar artis kesayangan kalian ini Nah buat teman-teman dan kalian semua Yang baru menemukan channel ini alangkah baiknya tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Ia tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Haris Friza dan Cutsifa makin mesra Ternyata keduanya sudah saling kenal sejak 2020 dan pernah tampil di sinekron yang sama Kedekatan Haris Friza dan Cutsifa makin menjadi sorotan warganet tanah air Ditambah lagi Keakraban Haris Friza dengan Cutsifa yang semula merupakan teman dekat Kini berbuah menjadi kemesraan yang tertangkap kamera hingga terungkap ke publik Di media sosial, kemesraan Haris Friza dan Cutsifa sudah tersebar dan mengundang pertanyaan publik Belum ada yang tahu secara pasti apakah Cutsifa dan Haris Friza sedang menjalin hubungan asmara atau sekadar bersahabat Pasalnya, baik itu Cutsifa maupun Haris Friza Sama-sama belum ada yang menjelaskan perihal status hubungan mereka Namun, beberapa waktu sebelum isu kemesraan ini Cutsifa dan Haris Friza rupanya sempat berbincang-bincang di sebuah acara Di kanal Youtube, Cutsifa menjadi host bersama Marianne Romantir Pada saat berbincang dengan Haris Friza, rupanya ia dan Cutsifa menguat pertemuan Sekaligus perkenalan pertama yang sempat terjadi pada 2020 silam Keduanya juga mengenang masa-masa tampil di sinetron bersama Selama perbincangan itu, Cutsifa dan Haris Friza membahas kembali momen awal mereka berkenalan Yang rupanya terjadi sudah lebih dari 3 tahun lalu Tepatnya 3 tahun, yaitu pada 2020 silam Aku kenal Haris Friza itu sudah lama banget, loh Sudah sekitar berapa? Ya Haris Friza, 2000-an Ujar Cutsifa bertanya kepada Haris Friza dalam video yang diundah Februari lalu Aku pikir 2019-2020, ujar Haris Friza menjawab Enggak mungkin, gua sudah enggak main sinetron waktu itu Sudah, jangan ngarang, ceplos Cutsifa menimpali 2020, timpal Haris Friza Ya, 2020, sahut Cutsifa